Selamat Siang kemarin, mau nijin melaporkan bahwa saat ini tim opsional melakukan menangkapnya Didit Ramadan, tersangka pencuri motor ini akhirnya muncul dari dalam sungai Usai berusaha bersembunyi dari kejaran unit Tramor Pores Tabus Palembang yang akan menangkapnya Sebelumnya tersangka sempat menceburkan diri ke sungai belakang rumahnya Dan berenang menghindari kejaran polisi di gandung Palembang Dari catatan polisi, tersangka sudah melakukan pencurian di salah satu masjid di kota Palembang Saat kita mau amankan, sempat pelaku ingin melarikan diri dengan cara menyelam Misalnya nyemplung di atas sungai yang memang di belakang rumahnya ada sungai Karena sungai yang nyusi, terus tapi kita tidak henti-henti kita kejar, kita klausuri Alhamdulillah berhasil kita amankan dan pelaku Kita melakukan tindakan kegiatan yang terukur Karena perbuatannya tersangka diancam hukuman penjara di atas 5 tahun Yudiki Suwanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan